Intro Pengurus pimpinan cabang penjaksilan Tantotul Ulama atau PSNU, Pagarnusa, Kabupaten Tupan, mendatangi polres tempat Senin 23 Agustus 2021. Ketua PC Pagarnusa, Kabupaten Tupan, Abdul Mujib mengungkapkan, kedatangan mereka ke polres dalam rangka untuk menanyakan sejauh mana proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait kasus pengeroyokan terhadap dua anggotanya di Kecamatan Plumpang pada Jumat 20 Agustus 2021 kemarin. Pada kesempatan itu, Ketua PC Pagarnusa, Kabupaten Tupan juga mensupport serta mendukung sepenuhnya kepada pihak kepolisian agar para pelaku pengeroyokan segera tertangkap. Gus Muji menambahkan, sampai saat ini para pengurus PC Pagarnusa, Kabupaten Tupan telah mengendalikan seluruh anggotanya, serta menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian. Kita atas nama pengurus abang Pagarnusa Tupan hanya ingin menanyakan sejauh mana proses daripada penyelidikan terkait pengeroyokan dua anggota kami yang ada di Kecamatan Plumpang. Artinya apa? Harapan kami memberi support kepada pihak kepolisian agar para pelaku segera tertangkap biar tidak bias di bawah. Karena kita berhadapan dengan emosi anak-anak yang notabene anak muda yang kadang-kadang sulit dikendalikan. Tapi insya Allah untuk Pagarnusa Tupan kami kendalikan, kita siap untuk menunggu proses hukum yang ada. Dan kita serahkan semuanya kepada pihak yang berwajib. Pak ini sementara duganya pelaku ini dari mana? Kami tidak mau menduga-duga. Artinya kita itu omenang kepolisian, kita sudah serahkan semuanya. Kita tidak berani menduga jika belum ada petunjuk yang mengarah kepada tersangka. Itu tidak bolehlah. Dan harapan kita kepolisian ini biar, ya untuk memperjelas itu. Biar bahasa bias itu yang saya maksud itu. Jangan sampai bias dalam bahasa hukum gitu saja. Terus untuk kedua kondisi korban saat ini seperti apa Pak? Kondisi korban yang satunya sudah pulang kemarin dari rumah sakit dengan 13 jahitan di kepala. Yang satu hari ini kemungkinan operasi di RSUD Tupan. Ya kemungkinan katanya seperti tadi ada yang lupa patah lagi. Untuk kronologinya sendiri, pertama seperti apa itu Pak? Oh anak-anak, ceritanya. Kejadian awalnya. Kejadian awal itu korban kan hari ini waktu jalan. Dan dia kan mendapat tugas dari organisasi untuk mendatang anak-anak terkait persiapan pendataan warga EKTA itu lah. Dia minta formulir data kakak ke teman-teman. Pas menjelang maghrib katanya di jalan itu, dia langsung diadang oleh sekitar 5 atau 6 orang katanya. Tanpa tahu penyebabnya apa Pak ya? Ya itu problemnya, nggak tahu sebabnya, juga nggak tahu tersangkanya siapa dan seterusnya. Dan kita tidak mau menduga-duga intinya. Waktu endata korban ini pakai almamater nggak? Atau pakaian biasa saja? Waktu itu dia berpakaian jagat, cuma dia memakai kaos. Itu saja. Sebatas diketahui, kejadian pengroyokan dua anggota pencaksilat Pagar Nusa di Kecamatan Plumpang itu berawal saat kedua anggota itu hendak melakukan pencatatan terhadap para anggota untuk keperluan pendataan KTA. Namun, saat berada di jalan sepi di wilayah Desa Kloto, Kecamatan Plumpang, mereka diadang lalu dikroyok sekitar 5 hingga 6 orang yang tidak dikenal. Hingga mengakibatkan dua anggota Pagar Nusa bernama Seiful Anwar, 21 tahun warga Desa Kloto, Kecamatan Plumpang, mengalami luka parah dan dirujuk ke RSUD DRR Kusma, Tuban. Sedangkan Muhammadur Hashim, 26 tahun warga Desa Kedung Soko, Kecamatan Plumpang, mengalami luka dan dirawat tipus ke semas tempat. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!